Pembesar sebuah bangunan Indekos berlantai 3 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari, hangus terbakar. Kejadian ini diduga akibat korsleting kulkas. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan Indekos berlantai 3 di jalan Kemang Timur, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari. Petugas madam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya membadamkan api agar api tidak meluas kebangunan lainnya. Api membesar dengan cepat, membuat para penghuni kos berlarian menyelamatkan diri. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik kulkas. Api padam setelah belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, Enews, melaporkan. Pemirsa mengisi BBM di penjual eceran Pertamini memang tidak perlu antri, tapi Anda harus tetap waspada karena ini rawan terjadi kebakaran. Karena kebakaran hebat menghanguskan toko kelontong di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan diduga ini berasal dari pengisian BBM Pertamini. Kebakaran besar menghanguskan toko kelontong ini di jalan Raja Wali, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu Siang. Api diduga dari pengisian bahan bakar minyak mini milik toko kelontong, hingga menyambar ke toko dan satu unit motor. Banyak material yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar. Pemadam kebakaran kota Makassar menerjunkan 9 unit mobil damkar dengan 56 personil. Satu jam proses pemadaman api, api dapat dinetralisir. Akibat kebakaran ini, kerubian pemilik toko kelontong mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Kebakaran besar juga menimpa sebuah gudang plastik perlengkapan ubah tangga dan bepel di jalan panjang ke Bonceruk, Jakarta Barat. Api yang terus membesar membuat warga panik. Si jago merah berkobar hebat meludeskan sebuah gudang plastik yang dijadikan produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di jalan panjang ke Bonceruk, Jakarta Barat, Rabu Siang. Lembusan angin kencang, sulitnya sumber air, dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga bahu-membahu melakukan pemadaman api agar tidak merambat ke permukiman warga. Duga api berasal dari korsleting listrik saat aktivitas karyawan bekerja di dalam gudang. Dengar suara kletek-kletek kayak kayu kebakar gitu, pas udah nengok ke belakang ada api, ada asam, kalau saya lihat dari atas, karena saya terlihat di sini samping, jadi gue lihat tidak ada api, aku teriak-teriak langsung, eh makin lama makin besar. Itu apa sih yang kebakar, Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Usaha ya, semacam home industry atau gudang sangat menyulitkan, karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Arus lalu lintas di jalan panjang dialihkan ke jalur bus trans Jakarta. Api dapat dipadamkan dua jam kemudian setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.